Hai Fakta Lovers, ketika kita berbicara tentang hewan berpisah, tentu yang ada di pikiran kita adalah ular. Namun ternyata nih guys, ada sejumlah spesies lain yang ternyata dapat menyuntikkan racun yang jauh lebih kuat daripada ular. Dan saking berbahayanya, kamu hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam untuk bertahan hidup dan mendapatkan pertolongan. Dan di video kali ini, kita akan bahas hewan-hewan yang memiliki bisa paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum kita lanjutin videonya, sempetin dulu buat klik like video ini, subscribe atau berlangganan gratis jika belum, dan aktifin juga lonceng notifikasinya guys. Karena kita bakalan bahas fakta-fakta seru dan menarik setiap harinya. Gurita Cincin Biru Kamu harus berhati-hati ketika menjumpai gurita dengan corak lingkaran biru di laut. Mereka bisa menggigit tanpa menimbulkan rasa sakit pada awalnya guys. Namun dalam waktu kurang dari 10 menit, tubuhmu akan mati rasa dan sulit untuk bernafas. Korban dari gurita ini harus mendapatkan pertolongan berupa alat bantu nafas. Dan jika tidak, nyawanya akan terancam. Menurut data dari Osean Conservancy, racun yang dimilikinya dapat membunuh 26 orang dewasa sekaligus. Ubur-ubur kotak Ubur-ubur kotak adalah salah satu makhluk paling berbahaya di lautan. Data dari National Oceanic and Atmospheric Administration mengatakan bahwa sekali tersengah tentakelnya, manusia hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit untuk mendapatkan pertolongan. Racun yang dimilikinya dapat membuat kita berhalusinasi, menghentikan detak jantung dan akhirnya mati di dalam air. Ular Taipan Spesies ular yang berhabitat di Australia ini jauh lebih berbahaya daripada ular kobra biasa. Makanya tidak heran nih guys, jika mereka dinobatkan sebagai salah satu ular paling berpisah di dunia. Ular Taipan ukurannya gak besar, panjangnya berkisar 1,5 hingga 2,5 meter, dengan warna tubuh didominasi warna coklat. Ular Taipan adalah ular yang sangat agresif. Satu tetes pisanya dapat membunuh 100 orang dewasa dengan cara merusak otot, organ, dan saraf manusia melalui pembulu darah. Ikan Buntal Jika kamu lagi bermain di laut, kamu harus lebih berhati-hati guys. Ikan Buntal adalah makhluk laut berikutnya yang memiliki sengatan beracun dari duri-duri di tubuhnya. Gak hanya itu saja guys, ia juga menyimpan racun bernama tetrodotoksin di dalam tubuhnya. Zat tersebut 1200 kali lebih berbahaya daripada cyanida. Hanya dalam hitungan menit setelah tersengat, tubuh akan terasa panas dingin dan mati rasa guys. Kemudian ia akan membuat kita tak bisa bergerak, muntah-muntah, dan diare. Ketika racun telah menguasai otak, tubuh akan menjadi lumpuh dan akhirnya meninggal dunia. King Cobra Mendengar namanya saja sudah menakutkan. King Cobra menempati urutan pertama untuk ular terpanjang dengan bisa yang sangat mematikan. Sekali gigit, King Cobra mengeluarkan racun yang cukup untuk membunuh 20 orang dewasa sekaligus. Saking kuatnya nih guys, ia bahkan mampu membunuh gajah dewasa. Racun yang dimilikinya bernama neurotoksin. Zat tersebut akan menghancurkan sistem saraf dan membuat kita lumpuh serta sulit untuk bernafas. Racun dapat menyebar hanya dalam waktu 30 menit saja. Ular Laut Belcher Jika kamu menjumpai ular dengan motif garis-garis di laut, mendingan segera menjauh guys. Kemungkinan besar ia adalah ular laut belcher, salah satu ular paling berbisa di dunia. Satu gigitan saja dapat membunuh kita dalam waktu 30 menit. Bahkan satu tetes pisau ular laut ini dapat membunuh 1.800 orang. Dan berita buruknya nih guys, mereka berhabitat di lautan Indonesia. Selain itu, mereka juga ditemukan di Filipina, Papua New Guinea, dan Thailand. Gak hanya ditemukan di dalam air, ular Laut Belcher terkadang juga terdampar di pantai. So, hati-hati ya guys. Laba-laba pengembara Brazil Tidak hanya memiliki penampilan yang menakutkan, laba-laba yang satu ini juga sangat berbisa. Racun yang dimilikinya dapat mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, kelumpuhan, hancurnya sel kulit, serta serangan jantung. Untungnya nih guys, dunia medis kini telah memiliki penangkalnya. Korban yang tersengat harus segera mendapatkan pertolongan dalam waktu 1 jam untuk mencegah racun menyebar. Ikan lebu batu Ikan lebu batu atau yang biasa disebut stonefish, seringkali dijuluki sebagai mimpi buruk para penyelam. Hewan yang ahli berkamuflase ini memiliki neurotoksin yang sangat kuat. Ia menyalurkannya ke 13 buah duri di punggungnya yang siap menyengat siapapun. Efek yang akan dirasakan korban adalah rasa sakit yang luar biasa. Melemahnya sistem pernafasan, kerusakan sistem kardiofaskular dan bahkan kematian.